Halo teman-teman, kembali lagi di Sahabat Film Sekarang kita akan melanjutkan seris Pokemon EXY Dimana episode sebelumnya Satoshi berhasil mendapatkan lencana gym pertamanya Dan melanjutkan perjalanannya Bagaimana kelanjutannya? Oke, langsung saja ke alur serisnya Pada episode 7 ini, Serena akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan Satoshi, Sitoron, dan Yurika Satoshi ingin menantang Mia Rejim di tengah perjalanan, tapi Sitoron tidak menyarankannya Seperti ada yang disembunyikan dari Sitoron Tiba-tiba Serena mengembalikan sebuah kain Kita dibawa flashback Ternyata saat kecil Serena ikut camp di Masara Tau Dulu Serena tersesat di hutan dan kakinya sakit Tiba-tiba ada Satoshi yang menutup luka Serena dengan kain dan menolong Serena keluar dari hutan Satoshi akhirnya mengingat tentang Serena Tiba-tiba ada rombongan yang lewat yaitu rombongan Sihorn Ternyata mereka melewati jalan perlombaan Sihorn Satoshi dan yang lainnya pergi ke arena Sihorn sambil diantar oleh Inspektor Junsa Junsa menyarankan Satoshi ikut lomba Sihorn yang diadakan esok hari Serena lalu menjelaskan cara mendekati Sihorn Karena Serena sudah terbiasa saat kecil dengan Sihorn berkat mamanya Serena akhirnya mengajari Satoshi mengendarai Sihorn Satoshi kesulitan saat ingin menaiki Sihorn Serena menunjukkan caranya dan malah terjatuh dari Sihorn Serena lalu didekati semua Sihorn Karena Sihorn tersebut menyukai Sirena Lalu Yurika pun ikut bergabung dengan Sirena Sirena mengingat mamanya dulu menyemangatinya dan sekarang Sirena menyemangati Satoshi Akhirnya Satoshi berhasil mengendalikan Sihorn Malam harinya Sirena membuat kue bersama Foko Esok harinya balapan dimulai dan Satoshi mengawalinya dengan buruk Ternyata tim roket merencanakan sesuatu Dan Maika menyemprot semua kamera pengawas Sihorn, Sirena, dan Yurika menyusul Satoshi Satoshi terkena perangkap tim roket dan Pikachu juga tertangkap Tiba-tiba ada serangan dari Horubi milik Sihorn Sirena lalu menggunakan Foko untuk bertarung Foko menyerang dengan Ember Lalu Sitoron menghancurkan alat milik tim roket tersebut Semua Sihorn akhirnya terlepas dan menyerang tim roket Tim roket pun terpental ke langit seperti biasanya Setelah itu Sirena menghubungi mamanya Satoshi bercerita tentang Sirena yang mengajarinya menaiki Sihorn Dan Sirena akhirnya mantap dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan Satoshi, Sitorang, dan Yurika Keluar dari Pokemon Center, Sirena memberikan kue ke Satoshi atas kerja kerasnya Sirena ternyata juga membuatkan kue untuk yang lainnya dan episode 7 pun berakhir Gimana? Perjalanan Satoshi akan semakin menarik Jadi jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya And see you again in the next video